bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anda sekalian alhamdulillah luar biasa yes 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 allahu akbar baiklah alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita yaitu belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan daring dalam jaringan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan juga kita jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan semoga kita dapat lagi berkumpul di sekolah SDL baiklah ananda sekalian kita masuk kepada pelajaran yaitu pendidikan agama Islam yang mana materi kita pada saat ini pada pelajaran yang pertama yaitu indahnya saling menghormati baiklah sebelum melanjutkan video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian sebagai tanda bukti bahwa anak-anak hadir dalam video tersebut baiklah selanjutnya sebelum kita juga belajar mari kita untuk berdoa Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin karena Islam merupakan agama yang sangat sempurna Islam sudah mengajarkan sejak zaman dahulu bahwa saling menghormati itu sangatlah penting bukan hanya kepada tetangga akan tetapi kepada orang yang beda agama kepada kita di Indonesia banyak sekali agama yang dianud oleh rakyatnya kurang lebih ada lima agama yang pertama agama Islam yang kedua agama Kristen atau Katolik yang ketiga agama Hindu keempat agama Buddha yang kelima dan terakhir yaitu Kongho Chu dari lima agama ini masing-masing memiliki hari rayanya masing-masing memiliki hari raya yang besar setiap tahunnya namun sebagai seorang Islam seorang Muslim memiliki adab untuk menghormatinya yang mana akan kita bahas dalam materi ini yaitu saling menghormati kita ambil ayat surat Al-Kafirun mari kita bahas yaitu surat Al-Kafirun surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah sering disebut juga dengan surat makiyah surat makiyah surat apa anak-anak surat makiyah surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran surat ini memiliki berapa ayat kalian tahu memiliki 6 ayat yang mana walaupun pendek ayatnya walaupun pendek suratnya tetapi memiliki makna yang luar biasa dan ayat dan surat ini turun sesudah ma'un nama Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir ya anak-anak Al-Kafirun artinya orang-orang kafir jadi Al-Kafirun ini diambil dari awal suratnya yaitu kuliah ayyuhal kafirun jadi artinya Al-Kafirun apa iya orang-orang kafir baiklah selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul anak ustad ada yang tahu apa itu Asbabun Nuzul ayo ayo siapa yang tahu iya Asbabun Nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat nah jadi Al-Quran itu dia turun karena ada sebab juga makanya dia turun dan ada juga tidak karena sebab tetapi kita hari ini membahas surat Al-Kafirun memiliki Asbabun Nuzul ya apa tadi Asbabun Nuzul sebab-sebab turunnya ayat oke surat Al-Kafirun ini turun sebab yang pertama surat Al-Kafirun ini turun karena orang-orang kafir itu ya sebab Nuzul di dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir Ibnu Kathir ini dia memiliki kitab Tafsir yang banyak ya seorang ulama yang luar biasa Ibnu Kathir ini menjelaskan Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun dalam Tafsirnya bahwa bahwa orang-orang Kurais pernah mengajak Rasulullah S.A.W. untuk menyembah berhala-berhala selama satu tahun lalu mereka akan menyembah Allah S.W.T selama satu tahun juga Maka Allah S.W.T menurunkanlah surat ini Mereka mengatakan Wahai Muhammad Marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini Jika agamamu lebih baik dari agama kami kami telah ikut serta dalam mengambil keuntungan kami dalam agamamu Jika ternyata agamamu lebih baik lebih baik jika ternyata kami menemukan kebaikan di agamamu kami akan mengikuti agamamu dan jika kamu mendapatkan keuntungan kebaikan di agama kami jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami kami telah ikut serta dalam keuntungan ikut dalam agamamu jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu kamu telah ikut serta dalam mengambil keuntungan dalam agama kami penawaran ini adalah penawaran yang sangat bodoh dan konyol maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah Sallallahu AS berlepas diri dari agama mereka yang mana di akhir surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu untuk mu agamamu untuk gu agama agamaku maka tidak ada nawar-menawar di dalam akidah makanya Allah langsung menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban yang mana telah terjadi perselisihan antara Rasulullah dan orang kaum Quraish makanya kalau kita hidup di lingkungan masyarakat berbagai banyak berbagai banyak agama kita harus saling mengutamakan yaitu menghormati bagaimana cara menghormatinya ya ketika mereka beribadah kita jangan mengganggu mereka juga waktu beribadah itu salah satu menghormati mereka tetapi kalau mereka mengajak kita untuk masuk ke agama mereka maka Allah menarang kita dimana katanya kuliah ayuhal kafirun ya dan terakhirnya rakum dinukum waliyadin maka kita wajib menolaknya karena agama islam itu adalah agama yang sempurna terima kasih mungkin sekian dari ustaz dan mudahan ada manfaatnya bagi antum sekalian semangat lagi untuk belajarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh